Nggak sengaja pernah selain nyanyi itu Bang Dodo coba konten makan sebenarnya awalnya iseng-iseng aja sebenarnya Bang Resby Jadi iseng-iseng konten makan pada saat itu ternyata bagus view-nya Mau tanya orang awak? Di Siko Tampeknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dunsa nak sadonya Basuh balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TV di Sumatera Barat Mau tanya orang awak? Di Siko Tampeknya Masih bersama Mambu Desbi Sugari selama satu jam ke depan akan menemani waktu istirahat dunsa nak sadonya Dan kali kok kita kedatangan seorang bintang tamu Kok sudah malang melintang di social media Seorang konten kreator makanan Dan terkenal dengan jargonnya Lama bana, nggak pakai tapi Nah, lah bisa menekan aku siya kido-kido Kita perkenalkan saja udah Ridho Riansa Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Langsung dikagetkan Emang Ridho ku penuh semangat ya Penuh semangat Opening video selalu semangat ya Selalu semangat Coba tebak Bang Dodo lagi di mana Oh, itu tadi ya Coba tebak Bang Dodo lagi di mana Oh, iya iya Bapak internasinya bila ada jalan aja Coba tebak Bang Dodo lagi di mana Coba tebak Bang Dodo lagi di mana Hmm, melamak bana, dapat kita pi Kira-kira seperti itu Keren, keren, keren Ketidol kok ini dikenal sebagai content creator Dan konsensinya tuh ada di makanan ya Bener, bener Food reviewers Food reviewers atau tukang review makanan Tukang review makanan Tapi sebenarnya UMKM sih, all Maunya nanti UMKM all Maunya di UMKM lah ya Iya, all UMKM Kenapa? Karena Kita harus menjadi orang yang bener-bener Bermanfaat bagi orang lain Jadi bukan hanya di satu segmen Di seluruh segmen harus bisa membantu juga Seperti yang Suhu bilang juga dulu ya kan Nah kan UMKM kan Ini ada kelas-kelasnya tuh UMKM Ada juga dan usahanya Bisa kecangan branded ya Oh Kalau usaha-usaha yang kadang-kadang Gak terima udah Tetap terima Cuman Sebenarnya konsernya itu adalah Ke yang mikro dan kecil Bang Desbi Karena Kalau kita bantu yang brand Yang udah bagus Brand image udah bagus Ya paling kita kan cuman bantu untuk Menambah jangkauannya Tapi kalau Yang berdasarkan data sama Review Bang Dodo sendiri Bang Desbi Itu banyak sekali Usaha yang mikro dan kecil Mereka berani Di dalam gang Jualan Tapi gak promosi di media sosial Seperti itu Makanya Bang Dodo mau gencar-gencaran nih Untuk Seluruh UMKM yang di Yang mikro dan kecil Bang Desbi Supaya Kawan-kawan pengusaha Atau yang pelaku usaha UMKM Bisa Produknya tuh Jualan itu Dipromosikan di sosial media Bener banget Oke Kalau Di sosial media tuh Tentunya sama Bang Rido Bang Rido Bang Rido Bang Dodo Terlalu Bang Rido Bang Rido Temu Bang Dodo kan Itu Pasti tanya-tanya awalnya Maha gak Pasti itu Pertanyaan yang paling umum Paling umum Mahal Kalau untuk Mikro Barang lutut ya Barang lutut Kalau untuk Yang mikro sama kecil Itu udah Bang Dodo Klasifikasikan sendiri Itu minim budget Jadi untuk temen-temen Pelaku UMKM Maupun kuliner Atau yang lainnya Gak usah sungkan Nanti kita bisa Apa namanya Bisa Diskusi dulu lah Sebenernya Diskusi dulu Bagaimana usahanya Berapa sih Di 5 hari Untuk temen-temen UMKM juga Serta kolaborasi di situ Satu video Satu video Itu menarik Tapi Wak simpan yang itu dulu Harus ditunggu deh Kawan-kawan Boleh Kita kupas yang lain lah dulu Biar Bila nyob Bila nyobah Setelah itu ya Tentu habis Langsung klimaks Langsung klimaks Oke Bang Dodo kan Untuk concern yang di bidang Makanan ya Bisa dibilang Bahasa setahun ya Kalau risetnya udah 2 tahun sih Bang Desebi Kalau riset Temen yang baru FVP Satu tahun ini lah Satu tahun belakang lah Oke Karena dibantu Bang Desebi juga kan Kita kan saling bermanfaat ya Saling memberi manfaat Ada orang kan Eh Wak dimanfaatkan Di sana Dia manfaatkan sih Sebenernya kan Kata-kata dimanfaatkan Kok menurut Wak Kurang pas lah ya Lebih pasnya Kita bermanfaat bagi orang lain Bener Alhamdulillah Dan manfaat itu Yang namanya manfaat Tidak hanya uang ya Benefit lainnya misalnya Tuhan gue di jalan Pak Bang Dodo Oh kok Udah Wak kok mah Itu kan Manfaat-manfaat lainnya tuh Ya bener bang Yang tidak hanya bisa diukur dengan uang Sudah suatu saat Dengan kita menolong orang lain Mungkin enggak Bang Dodo nya menolong Wak Tapi itu hanya menolong dengan orang lain Jadi tangan orang lain Eh kok potong jadi kuat Jadi motivator Jadi motivator Nah Bang Dodo Iya bang Kan yang di makanannya oke lah Risetnya lah Duh tahunan ya Duh tahun yang konsernya Yang FVP nya di satu tahun terakhir ya Iya satu tahun terakhir Tapi sebelum-sebelumnya Bang Dodo Nah waktu itu buka sih Sebelumnya karir itu di Musisi Musisi Tepatnya di penyanyi lah Vokalis Jadi awal karir itu di vokalis Menjadi penyanyi Dan sempat juga Selain menyanyi di cafe Di wedding Wedding ko barale kan Juga pernah Bantu kursus Nyanyi Kursus musik lah Ibaratnya Vokal coach Vokal coach Vokal coach juga pernah Bang Dodo Di perbankan juga Pernah Di kaca aja semuanya Di kaca aja semuanya Yang penting Kita bisa bantu orang lah Orang yang agak Beling-beling sedikit kan Beling-beling suaranya ya Kita luruskan sedikit Kalau wak baliangnya lebih banyak Itu jadi ciri khas wak Suaranya Bang Dodo Kan memang Lebih high kan Lebih high ya Jadi lebih lagu-lagu Malaysia lah mungkin Cocok Itu lain loh skillnya Lain skillnya Skillnya pakai menahan pari Agang pari Dan sampai merih-merih kali Kalau merih itu ciri khas Nah Bang Dodo Kita kesempatan dulu Ketik yang makanannya ya Bang Dodo dulu Lebih ke Musisi ya Musisi Ya ciri khas Bujang-bujang Tahun-tahun Duribuan lah ya Ya bener Duribuan lah Kalau Tahuan umurnya di panas Kita kan Kita sepantaran lah Iya sepantaran lah Kalau tiba Kok Semua-semua main Semua-semua sekolah Ya bener-bener Nah Itu kan Di saat Para cowok tuh Malu rasanya kok Nggak pandai minum musik lah Iya Gengsi lu masa Minimal gitar lah Iya Aku biling-biling sedikit juga kan Walaupun gitarnya Kamu-kamu Tapi Kayak Jadi harga diri waktu itu Seorang cowok Bisa main gitar Bener Kalau di kampung Ya Nggak tahu Di kampung Kan tetap Sumatera Barat kan Semua ya Semua Berarti Di era-era itu Era-era main band Bener Studio band lagi rame tuh bang Lagi rame ya Waktu itu Alah langsung vokalis Atau jadi Mencik kabel dulu Awalnya dulu SMP kelas 1 itu Megang bass Oh Jadi bassis Belajar di tiap simpang Sama temen-temen Dan karena mungkin Papa juga basicnya Pernah Bisa nyanyi juga Suka nyanyi juga Terekam kayaknya nih Dari waktu kecil Pada saat main bass Capek di belakang Ngapain di belakang Orang di depan kan Wow Seperti itu kan Kalau misalnya jadi vokalis Betul-betul Jadi adalah acara Di keluarga itu Pada saat itu Kalau nggak salah Nama hotelnya apa Di Bukit Tinggi kan Nyanyilah disitu Bang Desbi Pada saat itu Yang booming itu Ada apa denganmu Wah ya Peter Pan ya Ya karena Waktu itu mungkin Zaman-zamannya 2002 itu Ada Raja Cinderella Bagu-ungu Demi waktu ya Demi waktu Terus ada Peter Pan Yang ada apa denganmu Makanya disitu Disuruh sama Tante sama papa Untuk maju ke depan Karena musisi kan Karena kan Kalau pikiran orang tua Kalau kita musisi kan Bisa sedolahnya Bisa sedolahnya kan Bisa gitar kan Waktu itu padahal main bass Gitar pun nggak terlalu bagus Karena kan susah tuh Ngocoknya tuh Ngocoknya Ngejrengnya Ngejrengnya Susah Oke Sula Nyanyi ke depan Lagu ada apa denganmu Ternyata Disitulah Keluarga tahu Dan Bang Dodot sendiri Pede pada saat itu Di depan orang Ternyata bisa nyanyi Walaupun sebelumnya itu Main bass Bantu backing vocal aja Mone SB Dari SD lah Bantu-bantu Baking vocal temen-temen lah Karena main gitar sama bass Iya betul Dan pada saat itulah Bikin band baru Tapi nggak keluar Nggak keluar dari band yang Sebelumnya Sebelumnya Nggak Oh band di band sebelumnya Basis kok Yang band baru itu Fokalis Siap-siap Supaya kita juga Di Agak mirip Ya cari tahu juga Ariel ya Ariel kan basisnya dulu tuh Masa iya Si Kibil malah yang Vokalis kan Kok lagu ada padenganku Lu kan Cie Seolah kan mirip-mirip Loh kok Guter ya Bang Lih kok suruh nyanyi Ada lah Guter Bang Dodom Iya Uka aja Makanya kok Jadi Jadi Nah Bang Dodom Di zaman itu Lagu ada padenganku Akhirnya Pede lah ya Ternyata saya bisa nyanyi Ternyata bisa nyanyi Yang baik dan benar Ternyata Yang baik dan benar Ternyata ya Tapi Pas nadanya Waktu itu kan pas pitch-nya aja Ya itulah Alah syukur ya Alah syukur Alah syukur Alah Apalagi SMP Benar-benar Eh Ada kan SMP Apa? SMA tuh ya Eh Rido SMA Setahun 2002 Oke Nah Habis itu B band baru Band baru Rido yang vokalis Iya vokalis Pasti SMP tuh Pasti SMP Wah SMP main band ya Oke 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 Nah Habis itu Tetap Terus dengan bandnya Ikut-ikut festival Ikut-ikut festival Ada Terus Apa namanya Selain itu juga Kan di Acara keluarga itu Biasanya juga ada Apa Ada acara Organ juga Biasanya Langsung belajar ngemsi Walaupun masih waktu itu Pemalu banget tuh Bang Sbi Jadi memang Bang Dudu tuh aslinya Pemalu sebenarnya Asli Kalau sekarang Memaluin Memang harus gitu Iya Oke Jadi lanjutnya tuh Ya festival Ngisi acara terus Dan Waktu itu juga Pernah Tante nawarin Pernah juga Sebenarnya Belajar vokal Pernah Habis itu Dibayarin Sama Tante Yaudah lah Belajar vokal aja Supaya nanti Bisa Lebih bagus lagi Nyanyinya Dan bisa ngajar juga Dibilang Sama Tante Yaudah lah Kalau nyanyi Hanya nyanyi Mungkin ada beberapa Teknik segala macamnya Yang terlupakan ya Bener Terutama teknik yang Merusak pitaswaro ya Bener ya Banyak penyanyi-penyanyi Keren Terkenal Tapi Karena tidak tahu teknik Bener Sering merusak pitaswaro Iya banyak Ada yang bisu juga Kadang Ada ya Ada Ada Senior kita juga di Padang ada tuh Salah satu Bukan bisu sih sebenarnya Mungkin bisa Ngomong aja bang Kalau nyanyi Udah gak bisa Udah serak Serak itu udah parah Udah parah lah Jadi gak bisa Nadanya itu Paling Satu Satu oktav Gak bisa naik lagi Satu oktav Karena pas saat Gujangnya Dipaksain Jadi memang Bener-bener Kalau misalnya kita Iya bener Kata Pak RCP juga Sebenarnya Kalau kita menguasai Satu bidang Sampai ilmu-ilmunya Juga harus kita kuasai Betul-betul Makanya Tante Rido sendiri Dulunya udah Nyuruh kuasain dulu Baru lu Nyanyi ya Baru lu tampil kan Baru lu show Bang Oke Seru ya Awak nyanyi Gitu-gitu Harus aduk Masih buka Vokal coach Tapi follower Sejuta Oke Selain musik Kan Marido Di makanan juga Bener Kami lah aduk juga Video kok Dari tim Intelligent kami Tim Intelligent Kita putarkan Fethi berikut ini Sampai 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 Sejak kapan ini Terjun ke dunia Konten Gretor 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu Kalau risetnya itu Sudah 4 tahun yang lalu Dari nyanyi juga kenapa enggak kita boomingkan kuliner kita yang di Padang dan Sumatera Barat keluar makanya ya Bang Dodo bikin tagline-nya sendiri Bapak Bana dapat kita pi mau tanya orang awak disiko tampiknya Dewan deh hehehe jam rawan jam rawan jam segiko jam-jam makan siang awak lo makan siang udah kan saya lihat tuh nih menggugah selera menggugah selera kalau lah makannya pun pengen makan ya karena kan pelut itu elastis ya Bang hahaha apalagi kalau perut Bang Kwe kalau Bang Kwe itu emang diciptakan oke nah berarti kayak gitu tuh Bang Dodo mulai dari musik tadi ya musik beralih ke kuliner ya sebelum kita bahas yang Viti yang tadi berarti kan switch kok cukup jauh kok ya cukup temanya kok lompat kayak bukan Rido gitu hahaha kalau bagi orang yang kenal ya bagi yang orang-orang kenal-kenal sebelumnya kalau yang kenalnya ala Rido jadi food reviewer mungkin enggak masalah tapi bagi yang dulu kenalnya Rido kok seorang vokalis anak band bahkan punya bisa band panggilan ya band panggilan hasilnya itu ya hahaha cowok panggilan kan? cowok panggilan ya benar-benar ya waktu itu bisa di untuk Barale kita ya Barale bahkan untuk event-event kan? untuk event-event Alhamdulillah waktu itu ya habis itu nge switch kok merubah total muka atau wajah Bang Dodo dari sok-sok kul ya hahaha dari seorang vokalis yang didamkan wanita-wanita muda ya di WNKM langsung didamkan wanita-wanita yang muda-bunda kan hahaha asal wanita pria hahaha astagfirullahaladzim nah kan perubahannya cukup signifikan kah perubahannya signifikan Mbak kok berani ke makanan? Mbak kok berani ke makanan? iya kan bukan Bang Dodo banget tuh kalau kita mencari lihat yang sebelumnya iya benar Bang awalnya sebenarnya kan tetap lah kalau kita sebagai kalau belum public figure ya kalau sebagai musisi lah musisi yaitu seniman sendiri kita kan memang harus terus menyajikan itu yang relate sama masyarakat ya Bang Dodo sendiri di nyanyi dulu memang kebetulan keterbatasan itu di nyanyi Minang nyanyi Minang pun Bang Dodo agak susah dengan cengkok yang kita kan betingke-tingke tuh Bang hahaha aduh cengkok aduh geringit ada geringit nah disitulah kelemahannya Bang Dodo sendiri jadi Bang Dodo mungkin pernah ngajar vokal bisa bantu ciptakan geringit itu cuma Bang Dodo sendiri nyanyinya nggak bisa dan nggak nyaman seperti itu jadi waktu itu sedang banyak-banyak juga sih sebenarnya kalau untuk panggilan pria panggilan pada saat itu kan tapi nggak sengaja pernah selain nyanyi itu Bang Dodo coba konten makan sebenarnya awalnya iseng-iseng aja sebenarnya Bang DSB jadi iseng-iseng ke konten makan pada saat itu ternyata bagus view nya dan mungkin oh berarti ini bermanfaat bagi orang di Sumatera Padang, Sumatera Barat atau orang di luar sebenarnya karena mereka dapat informasi ternyata kalau misalnya Bang Dodo promoin makanan apa namanya review makanan makanya disitu oh seperti ini berarti ya kalau misalnya kita nyanyi itu kan manfaatnya cuma untuk orang wedding aja orang suka dengernya kan nggak seluruh orang suka nyanyi apalagi dalam tanda kutip kita di di Padang ini syariah kan makanya ya sudah lah kalau kalau tinggi view nya disana cobalah ke sana karena manfaatnya lebih besar ternyata Bang DSB Bang Dodo itu pada setelah itu dan beberapa tim juga pernah ngobrol sama Bang DSB dan tim Bang DSB setelah Rido switch itu kan kita pernah bikin 20 gratis review untuk UMKM kuliner awalnya gratis untuk 20 di review 20 kuliner kok ya 20 usaha usaha gratis Bang Dodo menawarkan ya Bang Dodo gratis menawarkan jadi coba reset eh waktu itu iseng iseng terus ternyata tinggi ini bisa bantu UMKM kita di Padang atau Sumatera Barat ternyata kalau misalnya emang view nya bagus makanya ya udahlah kita dan tim bikin pokoknya waktu itu sudah dibantu sama Bang DSB dan tim juga kan gimana cara-caranya hahaha cokna sabuk saganah iya biar nanti bisa terlampau undang hahaha terus reset lah reset lagi kan reset lagi 20 UMKM ternyata Bang DSB dari 20 UMKM yang kita review Alhamdulillah itu di 50 persennya FVP FVP ternyata dan yang seperti Bang Dodo bilang tadi Bang DSB banyak teman-teman pelaku usaha itu dia berani di gang-gang yang agak susah kita melaluinya misalnya nih ini jalan besarnya masuk lagi ke gang masuk lagi ke gang yang lain Gang Sempit kan dan pada saat mendapatkan hasilnya itu mereka report sebenarnya gak ada Bang Dodo gak ada report kan tapi mereka report Alhamdulillah Bang Dodo di WA waktu itu di chat kan Alhamdulillah Bang Dodo ternyata omset saya naiknya itu lebih dari 100% ada yang 300% oh iya kak iya Bang Dodo Alhamdulillah makasih banyak yang Bang Dodo atas bantuannya ini bermanfaat banget biasanya kita cuma jualan 1 atau 2 ini bisa sampai lebih ya 300% lah 300% kan kan 3 kali lipat mah ya kitar 3 kali lipat ada yang iya 3 kali lipat oke berarti si pelaku usaha pun kebermanfaatannya 2-2 kok eh 3-3 untuk Bang Dodo nya iya bener untuk si pelaku usaha nya dan untuk si calon customer ya yang tadi pengen mencari opsi-opsi makanan baru referensi makanan baru tapet-tapet baru bahkan banyak juga customer to masyarakat ko yang suka makanan-makanan yang tersuruk-tersuruk tadi itu Eden James Eden James hahaha mutiara tersembunyi kok kan iya mutiara tersembunyi nah harus yang ditampai mewah bener karena makanan kaki limau pun untuk rasa keren-keren sih padang itu cuma 2 eh padang kuliner Sumatera Barat itu cuma 2 kok gak lamak-makanan gak lamak-makanan gak pake tapi Bang hahaha iya iya masuk aja tagline kata Bang Sandi pada saat Dodo ketemu di semua Ramadan eh Bang Sandi Pak Sandi Menteri hahaha Pak Menteri kan enak atau enak banget hmm makanya Bang Dodo langsung translate ke Bahasa Minang lah malah nanya setingkik ya nanya setingkik gak pake tapi di tengah sih hahaha hahaha oke berarti untuk makanan sendiri antusiasme orang cukup tinggi ya bener Bang bahkan untuk referensi ko kadang orang gak butuh influencernya ko yang followers harus tinggi mana bahkan dengan influencer-influencer yang baru-baru yang kecil ya gini kan Mak hahaha keren tapi kan Mak cilet naman cilet prosesnya iya mulai di bawah 10k dulu kan hahaha hahaha tapi tetap tetap loh orang-orang tuh gak terlalu mementingin siapa yang mereviewnya tapi bisa menggugah selero bener lah gas langsung gas langsung kesana bener Bang iya betul karena mungkin di Bang Dodo kan certified content creator wey samua samua BNSP BNSP kan ada juga di pelajarannya skete gitu kan hahaha 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 nah bagaimana untuk mengelola konten ko bisa menarik ya kan bagaimana konten ko ee tidak hanya konten tidak peduli siapa kamu nya kan tapi mbak acar wak penyajiannya 3 detik awal boleh dong sih huk nyoko kan huk 3 detik di awal hahaha entah itu dengan pesona Bang Dodo nya atau dengan kata-katanya yang pembukaan itu ya bener atau dengan tune Bang Dodo yang langsung kaji orang kan pas orang sekolah-sekolah kanehari ada Bang Dodo kan masih berhenti hahaha hahaha nah sampai-sampai kayak gitu ya ee Bang Dodo yang tadinya alah concern ke bidang ee kuliner ya kuliner reviewer apalah food reviewer lah silahnya kan apalah itu tukang review tukang promosian ee itu biasa sederhana kawan-kawan bisa pahami kan di luar nah itu kalau di Minangku tukang aduh lah pokok ahli itu tukang pasti tukang ya tukang promosian nah disitu karena signifikan nya tadi minat orang dengan kuliner dan vis tadi beberapa kali FVP Bang Dodo kan seorang konten karakter ya bahkan samujunan musik tadi dia vokal tadi ya kan mencoba banding-banding di vokal tadi Bang Dodo merasa saya ada potensi disini ya kayak di surat tante untuk perajabanan kini ada potensi di kuliner ternyata di kuliner dan jadi konten karakter Bang Dodo terjun mana disitu dengan keilmuannya ya itu emang kayak gitu templatenya atau hahaha memang diseti hahaha atau emang seorang Bang Dodo ku sangat tertarik dengan akademis-akademis kayak gitu tuh bukan tertarik akademis sih Bang Desby yang seperti tante atau orang tua Rido bilang lah Rido bilang sendiri kalau misalnya memang tajun ya tajun mana kalau misalnya kayak pemain bola lah kalau Bang Dodo cuma pergi nonton bola gak usah lah papa gak mau ngasih duit tapi kalau misalnya mau main bola nih sepatu papa beliin jadi emang harus kalau lu mau terjun ke situ kalau teman-teman mau terjun ke sana memang harus bener-bener suka gak sama itu ternyata Bang Dodo suka sama passion memang yang pertama show lah kan show walaupun shownya sekarang di depan kamera hahaha sama-sama lah ya iya hampir sama sama-sama show di depan kamera tapi kita kan memang harus punya apa namanya punya ilmu di sana Bang Desby ilmu sendiri kita bisa dapetin di beberapa platform juga kan tapi Bang Dodo maunya mau dapetnya itu detail jadi kayak Bang Desby juga lah maunya dapetnya detail dari Bang Desby diambil dari teman-teman content creator senior yang lain diambil kan dan diambil melalui BNSP dan beberapa juga kelas sebelumnya yang gak BNSP udah diambil juga tuh Bang Desby oke makanya kebermanfaatan itulah nanti untuk bisa bantu di dinas-dinas di Menterah Barat makanya Bang Dodo mulai sekarang itu di dinas pariwisata di dinas kooperasi dan beberapa dinas lainnya itu udah beberapa udah bantu karena kalau misalnya di dinas kita harus certified dulu kan Ya gimana cara kita bisa bantu si pelaku usaha kalau kita gak punya certified eh sayang banget kalau misalnya kita bisa ngajarin ya kasahnya usiaang ya kan nah kadang-kadang mungkin orang dinas bilang iya siapa kamu kan siapa lo hahaha ada gak legalitasnya ya iya ada gak legalitasnya supaya kadang-kadang temen-temen yang di yang udah gabung di dinas itu kan mereka rata-rata ternyata ternyata Bang mereka belum punya outlet Bang mereka masih di rumah open PO dan yang lain-lain makanya oke supaya kita bisa bantu ya harus ikut certified-nya dan belajar detailnya juga ya seperti Bang Desby bilang tadi kan gimana ya kemarin itu kan kita minimal gimana cara pelaku usaha itu bisa bikin video aja di awal dulu Bang itu aja sih oke karena dengan keilmuan pun lebih rapi ya lebih tertata ya Bang mungkin banyak juga influencer yang ilmunya cukup banyak ya cukup banyak cukup banyak dan ada beberapa yang bisa untuk dirinya sendiri tapi tidak bisa menyampaikan bisa menyampaikan berbagi oke nyo pengen berbagi tapi cara menyampaikan gak pernah ya karena bukan karena ilmunya gak aduh ilmunya banyak cuman tertatanya kok dengan keilmuan tadi nyolah tonggok-nggok ikut dulu ikut dulu tertata dan rapi lah ya ya lebih rapi oke monodoh ikut adek adek kelewat kok gak pernah gak pernah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana oke kembali lagi kita di Tampe Mota TV di Sumatera Barat mau tanya orang awak di Siko Tampe Nyo nah disana jangan lupa saksikan Tampe Mota ko di TVRI Sumatera Barat pukul 2 sampai pukul 3 siang satu hari Senin dan Selasa bisa sana tonton live di TV bisa juga sana tonton live streaming di Instagram Facebook maupun YouTube nya TVRI Sumatera Barat atau bisa juga sana download aplikasi TVRI klik di Play Store atau di App Store nah oke kita kembali lagi bersama Bang Dodo ya 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 baritone gitu ya kalau tipenya namanya bass nah karena jangkauannya Bang Dodo sendiri itu sampai C2 ya C2 ya C2 atau C3 lupa Ini udah agak hilang Do, do, sila, sol, fa, mi, re, do, sila, sol Do, sila, sol, fa, mi, re, do, sila, sol Ah, nanti lu tuh walaik dah Itu beda enak Itu beda Itu biaya tawayang deh kawan-kawan di rumah Oh, itu ya Iya, gitu Itu kan seorang vokal Kan Rindu kan seorang vokal coach kan Ya Kalau yang biasanya orang meraja Do, re, mi, fa, sol Itu kan do-nya mulai di C2 ya Tergantung sebenarnya Kalau misalnya kayak Bang Desbi Misalnya nih Bang Desbi kan dari tenor berarti kan Bukan menor kan Tidak Tenor kok kan ibaratnya tiba di gaji Kok kan gak telambe Itu tenor Pinjaman Pinjaman Kalau Bang Desbi itu dari Berarti bisa jadi Yang paling rendahnya itu di Iya, aduh Rupa, tiga atau empat Pokoknya di A mungkin Karena kalau misalnya di G Udah turun ke bawah Gak bunyi lagi Gak bunyi lagi Terlihat ya Do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol Keluar kan? Nah, itu Makanya Berarti Bang Desbi itu adalah Dari middle to up Kalau ridho Kalau ridho Dari low Dari low To middle Kalau suara nge-bass kok Cewek-cewek kok sexy 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 Jantan banget Baby Romeo Baby Romeo Bisa, bisa Bisa, bisa ya Kalo yang bersambang Kalo yang galbay Nah, kita balik ke anak balik Itu kan Intermezzo 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 Biar mencari Lian Maridho Kok Vokal coach Juga Vokal coach Juga Concern di Food Vlogger Nah Abis itu Biar Kebermanfaatanku Bisa dirasakan oleh Masyarakat Dan pelaku usaha Selain awak Mereviewnya Juga Mengasih Pelatihan Wah Keren Kok Ternyata Turunannya banyak Banyak Ternyata Bang Banyak Turunan Mungkin turun PT Amin Amin Ya Allah Ya kan Membantu orang lain Kok kan Tidak doang di calihan Harus di bayi atau tidak Ya tadi kan Apa bilang benefit kan Benefit kan banyak Ya Ada benefit Ada profit Profit Oke Bang Dodong Juga Memberikan pelatihan-pelatihan Kayak di Dinas-dinas ya Kayak Diskop UKMK Atau Diskop Berindak Semacamnya Tentang Content Creator Digital Marketing Ya Tentang Digital Marketing Dan Konten Sebenarnya Itu Mix Benarnya Bang Mix ya Karena dua-duanya Saling berkaitan Saling membutuhkan Saling membutuhkan Benar Oke Nah Kalau Menurut Bang Dodo Mbak Asih Antusias dari Para pelaku usaha Tentang Kok kan ibaratnya Percepatan ke digitalisasi ya Ya Percepatan Untuk digitalisasi Bahwa Masyarakat Pelaku usaha Harus melek Dengan teknologi Karena teknologi Bisa membantu Untuk meningkatkan Omset Sebagai macamnya Gimana Antusias mereka Berarti ya Antusias Kalau pada saat Alhamdulillah Dikasih undangan Sama beberapa Dinas juga Karena kebetulan Bang Dodo juga Dikooperasi juga Kerjanya Jadi Follow upnya Lebih cepat Sebenarnya Bang Karena di Kooperasi Nusantara Post Bang Dodo saat ini Kasih jembatan Dikasih jembatan Sekarang sebagai BM funding Jadi dikasih jembatan Juga lah Sama mereka Kita bisa bertemu Sama beberapa Kepala daerah Bang Wagup Kemarin Pak Pak Gubernur Kan Sama Jajaran yang lainnya Makanya Dapet Cepet tuh Bang Alhamdulillah Dan Bang Desbi Juga ada beberapa Bantu juga Kan Pada saat itu Hahaha Biar dapat iklan Hahaha Jadi Pada saat Memberikan materi Biasanya kan Sudah dikasih Clue dulu nih Sama Teman-teman Di Dinas Kan Dulu sebelumnya Ini teori banget Bang Nodo Bisa gak bantu Langsung praktek Ternyata Maru masuk aja Teman-teman Pelaku usaha itu Udah antusias banget tuh Bang Jadi mereka memang Berharap Mereka bisa juga Bikin seperti yang Kita bikin Content Content Creator bikin Tapi Kepasti lah Perlahan kan Bang Pada saat Di awal Bang Nodo jelaskan Gimana sih Pentingnya Digital Marketing itu Gimana Supaya Jangkauannya lebih luas Gimana Orang yang Tidak tahu Menjadi tahu Makanya mereka Oh iya Bang Nodo Kita memang semangat Jadi Kadang-kadang ada Yang bertanya itu Banyak Bang Gak bisa Sampai-sampai kita Gak bisa jawab juga Maksudnya gak bisa jawab Satu per satu Ada waktu ya Ada waktu untuk menjawabnya Harusnya kita cuma Dua jam Itu bisa Tiga setengah jam Mau gak salah Jadinya Karena Bang Nodo Sukanya dua arah Bang Nesbi Makanya mereka Lebih antusias lagi Bang Ini coba lihat Tanya dikit Bang Seperti ini Seperti ini Boleh gak Bang Lihat sebentar Yaudah Berarti dari depan Kita Menuju Jalan ke Tempat peserta Mereka memang Sangat antusias Karena Mungkin keterbatasan juga Ya karena kita Gak banyak juga Mungkin yang FYP Untuk motivasi ya Kalau disini mungkin ya Harusnya Bang Nesbi Bisa jadi motivator juga Jadi Mario lo lah kok Jadi Mereka juga Kurangnya Mungkin edukasi Dari Dari Media sosial sendiri Atau mungkin Cara carinya juga Gak sempet kan Makanya Mereka lebih suka Tetap muka Kalau antusias Mereka antusias banget Bang Nesbi Karena pertanyaan-pertanyaan itu Gak selesai-selesai Kalau mereka bertanya Apalagi pertanyaan yang Ya karena mungkin Ada dua puluh peserta Punya masalahnya masing-masing Punya masalahnya masing-masing Mungkin Wah jauh Pertanyaan dari Si A Belum tentu Itu yang dibutuhkan oleh Si F Ya Betul ya Kadang mereka nanya terus Itu bahkan Gak dua puluh Bang Nesbi Itu empat puluh Minimal Kalau gak salah Jadi banyak yang bertanya Tapi mereka memang Antusias juga Ya karena yang Mereka pikirkan Bisa memecahkan masalah Yang mereka temui Saat berjualan Saat berjualan Yang berhubungan dengan Digital ya Karena Bang Nesbi Saya sendiri tahu kan gimana Relate-nya 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 Kebiasaan orang Kebiasaan orang Jualan pada saat dulu Sebenarnya kan kita tinggal Pindahkan ke Media sosial sendiri Iya betul Makanya Sebenarnya Mudah sih sebenarnya Tapi bagi kita yang udah Terbiasa kan Bang Nesbi Makanya Bang Dodo mulai-mulai nih Bantu dari Dinas-dinas dulu Tapi sekarang Bang Dodo juga Bulan depan Itu juga ada Pelatihan juga Untuk teman-teman Pelaku usaha Bahkan Bukan UMKM aja Supaya Pengangguran kita Tidak meningkat Di Sumatera Barat Teman-teman Sales Yang tidak bergaji Yang cuma Dikasih fee Bisa juga sama Bang Dodo Nanti untuk belajar Gimana sih caranya Bikin video Produk Yang di sales kan Eko yang tadi Awak Drop di Awal tadi ya Iya Eko nya kok Aduh Sesuatu yang akan Dibuat oleh Bang Dodo Di minggu depan ya Bukan minggu depan Bulan depan Eh bulan depan Di bulan depan Yang berhubungan dengan Kontekator Dan digital marketingnya Bener Nah tapi Bisa gak di jalan Tapi ketika Pas Bang Dodo jalan itu Setelah iklan Eko Boleh Oke Kita akan Tunggu Apa sih Yang mau dibikin Oleh Bang Dodo Di sosial media nya Tapi setelah pesan-pesan Berkemin Jangan kemana-mana Mau tanya orang awak Di Siko Tampe nya Oke kembali lagi Kita di Tampe Mota TV Di Sumatera Barat Mau tanya orang awak Di Siko Tampe nya Nah kita lanjut Sama Bang Dodo Bang Dodo Siap Bang Dodo Ternyata Eh ternyata Wak cikgu di story ya Bang Dodo Bang Dodo Open Untuk pelatihan Content creator Iya Content creator Maksimal 20 orang ya Iya Satu kelas itu 20 orang sebenarnya Satu kelas 20 orang Biayanya cukup terjangkau ya Cukup terjangkau Tiga hari ya Lima hari Lima hari Lima hari Berarti Cepek sehari ya Cepek sehari Cepek Oh Sangat-sangat terjangkau lah Iya Kalau kuliah Itu seh semester loh Seh semester ya Itu lima hari selesai Lima hari selesai Itu online Itu zumbang Bener Karena kita takutnya Terbatas sama akumulasi Pelaku-pelaku usaha Di Sumatera Barat Kalau misalnya datang ke Padang tuh Sewa hotelnya Nah Makannya Bener Iya Kita lebih Tapi Dunia digital Makanya dimanfaatkan lah Digitalisasi ini Supaya bisa sampai ke teman-teman Pelukau usaha Maupun di Padang Atau di luar Sumatera Barat Mungkin bahkan Indonesia Karena teman-teman content creator Yang lain digital marketing Ternyata Mereka gak di daerahnya aja Bang Daerah Kalimantan Pokoknya banyak Selawas Ternyata ikut kelas itu juga Oh Lah banyak naftar Yang sekarang Bang Alhamdulillah Itu udah Oke Ikulah kabar Yang pertama Wih kere Itu Emang penggapudian All All out All in All in All innya All outnya Semangatnya Semangatnya Luas Ada walahnya Tapi kalau PT-nya all in ya All in Bisa memberikan kebermanfaatan Untuk orang Kalau misalnya Untuk pelaku usaha WMKM semacamnya Yang kayak di Dinas-dinas Terbatas hanya yang di Sumatera Barat Tapi dengan adanya online Bisa menjangkau ke Lebih jauh lagi Mungkin serang di Jepang Bisa jadi Misalnya ini konten Makan salju Bisa jadi Es katap ya Es katap Gak perlu Gia sirup langsung Gia tukang es Oke Matau kan Apalagi untuk kuliner Di luar negeri itu Cukup menarik Bagi orang awa kan Ya Walaupun rasanya Tak menarik Kalau dia orang luar Menarik makanan awa Kedua tetapnya Makanan awa Tetap Bang Lidah kok emang Karena kemarin Emang 24 hari Di Korea itu Itu kok tanya Tadi ke luar negeri Udah lah Jadi bertanya Ulang lah pertanyaannya Ngomong-ngomong tentang Jepang Patanku kan Mengeduduh ke Korea Pakai bridging Gimana lah Kalau Kontengrator senior Harus ada bridging Ada jembatan Jembatan Kau kan ngomong-ngomong tentang Jepang Baru-dua kan patang ke Korea Walaupun nak nyambang Nah itu Itu ke Korea itu bagian dari Masih kontennya makanan kah Atau bagian lain dari sisi hidup Dia balik Uci Woy Kalau yang di Korea Kebetulan yang di Korea itu Projek dari kooperasi Nusantara sendiri Yang kopnus pos sendiri Fituring sama My Tour namanya Jadi Kita pergi Liburan saja Holiday saja Kesana Paling cuma mempromosikan Yang kopnus sama My Tour Itu sendiri Tapi Tapi Woy bisa jalan-jalan Woy bisa jalan-jalan Woy di bayi Iya Makanya Videonya Ada video makannya Ada video Liburannya juga Walaupun mungkin Tidak terlalu banyak ya Oke Mana kan ini aja di konten kreator Orang Pai Kesuatu tempat Menang buang loh Ngumpuan PT Pai maafin PT Kesitu Ikanya Pai jalan-jalan Dibayar di orang Bener-bener luar biasa Huk Konten kreator senior Mau gak jalan-jalan Tapi dibayar Dibayar semua orang Dibayar Kayak Dalip Dalip Ini mik ya Kayak Dalip Patang itu Kak Umroh kan Oh iya Banyak konten kreator lain Yang umroh Yang Di Dengan Tour travel Yang bisa Pai umroh Tanpa mengeluarkan biaya Bisa beribadah Bisa beribadah langsung Mungkin Berhubungan dengan Apa yang Allah Dia berikan selama ini Itu kan Dia reward Bagi oleh orang lain Karena telah Berdedikasi Awak pun Dengan Tuhan pun Kan Lah kayak iku Mau berjuang Tuhan Takak duduk Takak duduk Tertilan Kecewa Tuhan kan Yalah Pai lah ke Korea Beko lu Di skip lu Pai ke mode dalip Kan Pai ke umroh Itu beko dulu Coba dari dingin Pela dari dingin Walaupun Baru 5 minit 10 minit Lawaku Sanganku kan Masuk ke dalam Serius? Lu pas musim dingin Sebenarnya Peralihan Awal Maret Itu adalah Peralihan dari musim Dingin ke musim Semi Tapi memang Kita orang Indonesia Yang biasa tropis Dengan suhu 30 Di sana minus 7 Bang Ini hipotermia Bisa jadi Jadi Memang putih sama di orang Korea Jadi bang Tak tutup Puri-puri Di mana baku Sampai Ada salah satu wisata juga Yang mirip Sama kita di Tanah Datar Tanah Datar apa namanya bang? Rumah Gadang itu Pak Gua Ruyang Ada masa Pak Gua Ruyang Ada musim Giongbok Namanya di situ Mirip banget Walaupun di situ Versi mereka lah Versi kita Di situ dinginnya bang Minus 7 lah Tambah sama angin yang Kencang loh Kencang Anginnya kencang bang Putaran Pedis bang Pakai Handset Kayak headset gitu Kayak headset yang dibeli Di apa Jadi harus pakai Penutup teringat Terus harus Jacket tebal Bang Dodo itu adalah Tiga lapis tuh Baju dalam Terus Baju Luar ini Apa namanya Yang panjang juga Terus pakai Kod lagi Dua Singlet luar Nah Sperman Oke Oh berarti Sampai Ya kan di pas musim dingin Namunya kan Musim semi sebenarnya bang Cuman ya Paralihan Kita Dapet musim semi nya Enggak lah Cuman 4 hari bang Di situ Kok enggak bang yang bayihan Eh eh Awalnya di bayihan Nah Aku motivasiin Untuk kawan-kawan Konten kreator Jo Atau yang pengen Jadi konten kreator Ternyata Mungkin lah Secara Statistik Atau Boleh Oleh badan-badan Yang meriset Kan riset Hasil risetnya Banyak pengangguran Di Kota Padang Atau di Sumatera Barat Tapi kan belum Bisa dibuktikan secara 100% Karena Banyak anak-anak muda kini Beralihnya ke Jadi konten kreator Yang mereka tetap bisa menghasilkan uang Tanpa harus Pak ikut-ikut Berbondong-bondong Ikut Melamar Kerajo Dan segala macam Kan beribu-ribu orang kan Yang nepe 10 orang Nepe 10 orang Kadang orang dalam lo kan Awak kan ngeci ordal Apa Apa Ternyata transparan Tapi Ada loh Opsi lain Tanpa harus kayak gitu Tapi dengan Dengan konsekensi Yang kayak Bang Duru tadi Yang dari pemalu Malu-maluin Oh iya Taba-tabaan muka kan Taba-tabaan muka Demi Demi Iya kan Kalau Kakerajo pun Misalnya masuk 9 to 5 9 to 5 Kau istilah baratnya kok Kalau orang barat kan yang 9 Masuk Kakerajo Awak yang 7 Nah ada yang 7 Ternyata ada Kakerajo yang Cukup dirumah sih Walaupun kawan-kawan Mikya meliru tuyul Bajatuh kan Lah lah Maliko Kakerajo yang dirumah Bawa motor Bawa auto Paket tibut Padahal Nah gitu kan Jadi bagi kawan-kawan pun Di rumah Banyak kok opsi pekerjaan Salah satunya Content Creator Yang bisa Dari Content Creator Kau pun Digital Marketing Content Creator Di Digital Banyak lo turunan pekerjaan Luas ya Bang Luas banget Ada SEO-nya Search Engine Optimization-nya Ada lo Digital Marketing-nya Apa Media Handling-nya kan Cuma hanya Jadi Fotografer-nya Banyak mana Dan salah satunya Content Creator Content Creator Yang nampak Jaleh ya Ya Karena Sliweran Sliweran Di sosial media Apa bahasa Jepang Arti pening pula Sayang Nah Yang Yubana kan maksudnya Nampak ya Ada juga yang orang Belakang layar ya Kayak Bang KWP Bang KWko Dibukuh layar ACDC Bang Oke Depan bisa ya Depan bisa Dibelakang bisa Nah Ternyata banyak pekerjaan ya Oke Bang Dodo jadi content Creator ya Biar Wak yang mau managenya Bang KW itu Nah kayak gitu ya Kayak Wak Misalnya Selawoko di belakang layar Ini misalnya Wak Di muka kan Nah ada orang di belakangnya Yang support Nah jadi Banyak hal yang bisa dikolaborasikan Karena kini kok Jamannya kolaborasi Apalagi kini Jaman collab-collab Di Instagram ya Bisa sampai lima kan Bang Bisa sampai lima Itu fuse-nya nanjak Fuse-nya bantu boost Untuk jangkauan Produk-produk yang Kita punya kan Bang Ya Kayak Bang Dodo sendiri Patanku Adojo collab-collab Akun-akun lokal kan Bener Kayak Sandua Ya salah satu Sama-sama berjuang kami Ya Sandua Walaupun dia lebih Pakai nose kan Iya kancang ya Kancang nah ya Bahkan collab-collab juga kan Kalau misalnya mau endorse Bang Dodo Langsung sama Sandua Nah itu kan salah satu kolaborasi Oke gak masalah Apa Mungkin bagi beberapa Pemikiran sebelum-sebelumnya Kalau kolaborasi itu PT Bagi dua Macam kan Kini kok Gak hanya tentang Kalau PT kawak sih Ini tak kerajaan seorang ya Nah itu makanya Bahkan view yang bisa dijamin Dijamin Tapi dengan kolaborasi Viewnya lebih tinggi Awak Bisa bermanfaat dulu Untuk orang lain Orang lain itu pun Pasti akan dicariin loh Kok ada lu iklan Mereka dulu Macamnya kan Iya bener Bang Nah Bang Dodo Apa sih Kok kan kini lah Jadi kontek creator lah Musisi lah Bahkan kini lah jadi Untuk pembicara Untuk materi Untuk kontek creator dan digital marketing Nextnya Apa rencana Bang Dodo Kok bongkar masa depan Future Mbongkar masa depan Mbongkar masa depan Salah satu Berita Berita Pak Prabowo Calon presiden Segmentasi juga Segmentasi juga nanti Untuk Biayanya Paling ayasan Paling bang Ayasan pendidikan mungkin Nanti yang akan dibikin Sama Bang Dodo sendiri Oke Terakhir Bang Dodo Seketik Quote lah Quote Halo guys Untuk teman-teman Yang mau jadi kontek creator Yang mau Yang pelaku usahanya juga Mau langsung jadi Turun jadi kontek creator Supaya bisa Semangat terus Pikirkan anak ada di rumah Oh enggak 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 Bicara Jadi yang penting adalah Bagaimana kita bisa Fokus dengan Satu bidang dulu Fokus satu bidang Dan Ikuti pendidikannya Lu akan mendapatkan hasil Sesudah itu Baling itu aja Oke keren Memadukan Keinginan Hobi Dan Keilmuannya Ya Kalau Bang Dodo Terjun seterjun terjunnya Terjun seterjun terjunnya Bahasa Arabnya Kafah 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 Yang terjun seterjun terjunnya Oke Terima kasih Bang Dodo Semoga makin sukses Dengan konten dan segala macamnya Makin keren lah Karena progres Bang Dodo Ligat Oke terima kasih Selamat menonton Bincang-bincang kami Bahasa Bang Dodo Semoga banyak hal positif Yang bisa Kita petik dari Obrolan satu jam Gue Ambonis Bisugari Dan kuri yang bertugas Mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton